Oke bro, hari ini kita bakal cobain pake Saitama sesuai request dari Jonathan Lauren katanya Saitama vs Super Dandak Pesan Cuman itu ada lagi sebenernya sama Akatsuki Cuman Akatsuki mungkin ntar lagi kita fokus 2 ini dulu Dan satu lagi masalahnya adalah Saitamanya ada 4 bro Jadi kita harus eliminasi dulu mana yang asli Setelah itu baru kita lawan dari Legacy Unit plus yang Super Dandak Tapi sebelum itu seperti biasa bro Kalau kalian suka sama video-video tips jangan lupa di like video ini Please juga jangan lupa di subscribe channel ini Supaya makin banyak konten-konten tipsnya Oke kalau gitu kita langsung aja let's go Oke ini dia baru ya 4 Saitama Sebelum kita lawan Super Dandak Kita pastiin dulu ini harganya sama Mana yang asli ya Oke kita lihat dulu kita jajarin ya ini 1 Anggap aja Saitama 1, 2, 3, 4 Oke kita lihat bos ya Sistemnya best of 3 Pokoknya yang duluan dapet 3 poin Itu yang bakal melaju ke babak berikutnya kita bakal aduh Jadi misalnya Saitama 1 lawan 2 Mana yang 3 poin duluan Ntar lawan yang ketiga Mana yang poin 3 duluan Lawan yang terakhir ya Ini beda-beda bro Ada kulitnya Normal Ada yang sedikit pucat bajunya juga Rada miring-miring Terus ada yang warnanya cerah banget Sama ini Sama wajah-wajahnya merah juga Sedikit berbeda itu Tapi kita gak tau ya Mau gak mau kita harus coba Ingat Saitama terkena dengan pukulan yang dasyat Dan kecepatan yang luar biasa ya Kita lihat saja Oke Kalau begitu Ini 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 Aduh Nah Kita mulai dari yang paling kiri ya Saitama pertama Melawan Saitama kedua Kita lihat yang duluan Menang yang mana Oke kita butuh 3 poin ya Skornya harus 3 duluan Dari 5 Wah ditendang saja luar biasa Oh my god cepat sekali Lewat balik jemret Oke yang menang adalah yang blue Yang sebelah kanan ya Sebelah kanan ya Ini blue Ini red Oke Bapak kedua jadi kosong Satu Bapak kedua Here we go Saset Saset Woy Oh my god Blue lagi So far blue Unggu Ini yang miring-miring kepalanya Kan yang blue bro Entahlah ya Ini yang pertama Kau Ini yang blue menang lagi Berarti 3-0 ya Yang blue kita masuk Iya belum apa-apa Ya gak kok Widi terbangnya boys Gak biasa sekali nih Oh langsung menghindar Hampir saja kesabit Oh my god Waduh pantatnya di pokok langsung Ini bahaya pak blue Gila Sekali nyalangnya di jebret Lihat Sampai bengkok tangannya loh Dan dia pun mentah Skornya 3-0 Buat yang blue Oke Jadi yang blue yang sebelah kanan Alias Saitama kedua Masuk ke babak selanjutnya ya Oke ini kita hapus Yang pertama Oke Sekarang Yang kedua Nah keduanya kita simpel ya Melawan Saitama yang ketiga Kita lihat Mana yang asli Mana yang pasu Let's go Oh Sama-sama cepet boss Yang ini kayaknya lebih cepet deh Wih Wih Blue yang menang Jadi Saitama yang ketiga yang menang ya Sekarang Oh my god Ini dan dia lebih cepet Lagi iya bro Lebih cepet ya Sama-sama botak sih Hampir mirip-mirip loh Oke Saitama ketiga ini Yang kedua yang merah sekarang ya Oke kita lanjut Babak kedua Posisinya dua Posisinya Yang kedua tetap di kiri Yang ketiga tetap di kanan Oke ini Go Lihat bro Yang sebelah kanan lihat Kecepatan Udah nyapas itu lagi boss Wih Cepet sekali boy Ini harus saya slow motion Gak longgang Cepet banget Blue bro ya bener ya Jadi 0-2 Untuk Saitama ketiga 0-2 Oke sekarang Posisinya kita rubah lagi Saitama keduanya Di pojok kiri bawah Yang ketiganya di atas Ini gak saya slow motion Saya lepas Set Kayak gitu Set 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 Blue lagi bro Saking cepetnya loh Saitama Oke yang ketiga Ternyata yang asli Dibanding yang kedua ya Entah di sundul Entah di apa bro Sampai gak berbentuk Lihat Saitama KW-nya bro Sampai kepalanya hilang Wah gila Saitama ketiga Oke Pemenangnya adalah Saitama ketiga Berarti Saitama ketiga Masuk babak final Oke Kita simpan di atas ya Saitama ketiga Melawan Saitama yang terakhir Yang keempat Kita lihat Ini yang Kepalanya warna merah juga Kalau gak salah bro ya Kita lihat Beda lagi Dia Oh tergantel dia Posisinya ada dimana ya Dia mengikuti kepalanya Ya ampun Bando Yaudah terserah kamu lah Entah yang mana Kita lihat Satu Dua Tiga Oke here we go Salah pencet bos Start oh Go Oh ini sama-sama Ngebutnya sama bos Oh Mbak Iken langsung di adu Dan pemenangnya adalah Saitama yang Biru bro ya Yang keempat ternyata Oh my god Ini gak ada miss miss Langsung saling tabrak gitu bos Gila cepet banget Oke posisinya kita Rubah Yang ketiga sekarang Tetap di kiri Yang keempatnya Tapi sama-sama di tengah ya Oke kita lihat Mungkin harus Waduh cepet banget bro Baru dinyalain sedikit Udah saling Oh my god Ini gaya apa lagi bro Ini gaya Oke menari palet guys Oh my god Ini anda selamat Sampai Tipantilek Begini mah Kenapa bisa Ancur gini badannya bos Oke Set Oke udah sama-sama terbang Gaya menunjurnya Ini sedikit berapa Tangannya sedang ini terbuka ya Sampai sekali anda Kita lihat Ini bakalan ada Mati salah satu nih Set Dan pemenang Uh red Kali ini yang red Yang blue Wah ini sama-sama kuat nih bro Skor satu sama inget Skornya harus sampai tiga ya Oke berikutnya Yang tiganya kali ini yang di bawah Yang keempatnya di atas Oke Here we go Satu dua tiga Go Wop Kalem dulu Kecepatannya sama bro ini Yang ketiga sama empat Ini gaya punggung Ini juga sama-sama gaya punggung bro Gak biasa ya terbangnya ya Oh superman kan gitu ya normal ya Ini gak biasa bersama saya Oke Mana gak kenal lagi Malu-maluin Balik lagi Oh my god Ya mereka kayaknya kembar ini deh Kembar identik loh Jurusnya sama loh Oke gak kenal lagi Sama-sama gak kenal lagi Tuh Hampir-hampirnya Cuma yang ini lebih-lebih kurus Lebih-lebih anak ya Dan pemenangnya adalah Oh Saitama yang ketiga bro Skor dua satu Untuk yang ketiga bro Oh my god Oke last 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 Ini last bakalan bener-bener jauh bro ya Yang ketiga Tetapi kiri Tapi deket tenda-tenda Yang keempat Ini kalo yang menang lagi yang merah Pemenangnya berarti yang Saitama tiga ya Oke siap Oke satu dua tiga Kita liat Tapi Si tendanya beda ya Artinya biru sebelah kanan ya Sesuai tendalah Oke let's go Dan pemenangnya adalah Blue kali ini bro Skornya dua sama Oh my god Skornya dua sama Aduh Tidak bisa jangka bro Oke Jadi ini penentuan bos Ini penentuan Bener-bener penentuan Kita rumah lagi posisinya Tim biru Posisinya di ujung banget ya Di ujung pokoknya Gak keliatan lah Oke di ujung sana Sedangkan yang ketiga Kita di ujung Bawah Di atas sini Ini bisa di sini gak sih Oke kita liat ya 1 2 3 go Bentar pak Saya gak tau mereka terbang apa enggak Tidak ada Jejak-jejak yang terbang bos What Tiba-tiba Saking cepetnya mata saya gak bisa liat loh bos Dan pemenangnya adalah yang Blue Yang sebelah kanan ya Berarti yang wajahnya bisa berubah-rubah Oke Saitama keempat Pemenangnya bro Skornya 3 2 Ya tipis-tipis ya Mungkin Sama-sama aslin telah lah Yaudah Oke Berhubung Saitama yang keempat Jadi itu yang bakalan kita pakai hari ini Bakal melawan Legacy Unit Sampai pada akhirnya Ntar Dark Pesan Sama Super Pesan Kita gabung ya Kita mulai dari yang unyu-unyunya Tapi gak satu bos Kita banyak bos Sebentar ya 100 Pesan Oh my God Lihat bro Kita lihat kecepatannya Itu apa-apaan Coba bro Saitama Belum nembak bro Belum nembak Oh my God Buset Itu ngapain Si Saitama bos Habis boy Wah bener-bener Si Saitama keempat nih Kalah sekali Gila Oke Bagus 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 Next Blow dart ya Kita bikin capek Saitamanya Jadi ntar pas lawan Super sama Dark Ada kesempatan Super dan Dark Bakalan menangnya 100 Piji Here we go Time Ya Ampun Mereka mau nembak Tapi pas nembaknya ke Sona Bro ya Si Saitamanya udah ada disini Lihat Saking cepetnya Lihat Mereka masih nembak ke Sona loh Buset Saitamanya udah jalan-jalan Oh my God Kalau terlalu deket gak keliatan Kalau terlalu deket gak keliatan Iya 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 Kasian pak Ih Lihat Saitama Bro 100 Spike ya Here we go Oh my God Baru saya pencet klik Langsung dia udah disini lagi bos Disunduh kepalanya Oke kita lihat ya Teran 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 Well Langsung Rata bro Tinggal sisa segini loh Ini juga tinggal Oh Kebayang anda ada di pertempuran itu Gak akan keliatan Saitamanya lewat Buset Next Guys Mungkin dengan barerol Ledakin siapa tau bisa mati ya Barengan lagi nih 100 biji Waduh Oh Meledak satu Meledak semua Jadi kalah aja barerolnya Sudahlah Next Bro 100 boxer Oh my god Sampai bantah Bye bye Sorry ya Tetapa memang gitu guys Oh my god Gak dikasih kesempatan buat mukul loh Gila tinggal terbang-terbang aja pak Kayaknya itu cuma kesenggol doang gitu Gak dipukul kayaknya cuma kesenggol Sama bahunya kakinya lah Oh my god Ini si botak rusuh banget sih Gile Dia cuma lewat-lewat doang loh Dia sebenernya gak tega memukulnya Jadi cuma lewat doang karena anginnya mungkin Menang si botak jadi Oke next Oke flake better gak bisa faro Oke Mungkin ini bakalan bikin Saitama Bertekuk lutut ya Lutututnya bakal langsung auto lemes nih Kita lihat ya 100 faro Let's go Waduh Apakah kena kutukan faro kah Oh hampir kena bro Hampir kena tadi Ada sedikit dia berhenti gitu Tapi dilanjutin lagi Mungkin powernya terlalu kuat Oh Ren menang bro Menang si faro bisa ngalahin bro Cuman kemungkinan besar bro ya Biasanya gara-gara jatuh ke bawah tanah Kayak yang lawanda kan dibantik Langsung tembus ya Itu yang menyebabkan bisa aja mati Saya gak tau apa yang terjadi ya Mungkin dia pengen ngelepas dari jeratan faro Cuman jadi mentahnya ke bawah ya Setidaknya kita tau ya 100 faro Atau pertanyaan itu kebetulan Atau Memang bakalan kalah Kita cek sekali lagi ya Buat memastikan bro Kita taruh situ ya Here we go Kita lihat Kita lihat Oke kita kehilangan sekarang Kita kehilangan Saitamanya tadi dimana Hilang bos Hilang bos Nah hilang sekarang Mati nih Iya bro ke bawah ya Berarti nyungsep ke bawah bos Sekitar sini lah pokoknya Dia gak bisa gerak Dia mau ke atas Tapi ada gravitasi narik Jadi hilang Yes kita tau Kita kelemahan Saitama boy Oke next Wizard 100 wizard Mampu kau mengalahkan Saitama Oke oke Mulai kena tembak-tembakan bos Gila Tembakan yang dahsyat bos Dari wizard Tapi Saitamanya juga Masih ditembak-tembak Selama dia gak jatuh ke bawah Atau menghilang ke bawah tanah Dia masih bisa bos Menahan serangan pada wizard ya Cuman kalau udah Atau keluar map lah Intinya jangan sampai keluar map Itu masih ada Buset bro Di listrik Balik lagi dia Bro di listriknya gila ya Yang Oh my god Yang listriknya bukan cuma satu Tapi satu RT boy Oh Sampai mental-mental dong Saitama kesulitan Buat mendekati bos Tapi sekalinya Wah mulai bro Mulai berkurang wizardnya Jadi dia cuman kena knockback Balik lagi kena knockback Balik lagi Wow Dia ratain saja oleh Saitama Dan pemenangnya adalah Si Botek Ya Jadi itu dia kesel Karena tadi Ngedeketin Mantul-nedeketin Mantul gitu ya Bulak-balik Bulak-balik Oke naik chariot Nah mungkin chariot bisa nih ya Udah Wah ini bakalan ngelag bro Sebentar ya Oke Masih bisa seratus Saya gak tau ya Apakah ngelag apakah kita lihat saja Udah Majulah Wah Hilang langsung bak Si Saitamanya sebelah mana ya Yang pasti ini ngelag bos Kita hanya bisa melihat Hasilnya Ini kayak macet pak Di Bandung Macet kayak gini di Bandung pak Rusuk Apalagi jam sore Jam kerja Pulang kerja Oh itu Saitamanya sebelah sana Ini numpuk bak Ini susahnya Mungkulnya yang ada Di bawah kudanya itu loh Mau dipukulnya gimana coba Gile Ini apa-apaan Coba Ngeri banget Lihatnya saya bos Jadi si Saitamanya Sibuk mukulin Kudanya Sama si ininya bro Hitunggangannya itu Yang merah-merah pak Kursinya loh Sedangkan orangnya ketiban Jadi susah dipukulnya Wah udah berguguran pak Kudanya udah berguguran semua nih Kita tinggal menunggu Sisa-sisa saja Seperti si abang yang satu ini Ya si abang yang satu ini Kena juga bro Baru mau saya tunjukin dia langsung Ini kenapa Yang X-nya banyak banget Emang mata dia ada berapa biji bro X-X-X-X-X-nya banyak banget ya Oh my god Rest in peace Bambang Oke menang ya Meskipun kita tidak tahu Oh ini dia Si Saitamanya ada disini ya Dihajar sampai yang dibawah-bawahnya Kelihatan sama Saitamanya Next Oke Thor Ini mungkin Thor bisa ya Soalnya Thor Awal-awal dia langsung keluar listrik kan 100 listrik mungkin bisa ngebunuh Saitamanya kita lihat Satu dua tiga Belum dikeluarin Masih sabar Sabar lagi charge Keluarkan Thor Nih bakalan kanan nih bos Bakalan kanan nih bos Benda petir menyambar Petir menyambar Datanglah loh Oh tidak ada petirnya bos Petirnya mana bos Oh ini dia Oh kesini bos Pas Saitama lewat sini Langsung petirnya menyambar Entah Pas kena Entah pas Enggak bro Saitamanya ada disini Saking cepat aja ya Listriknya baru nyampe Pas Saitama ini Oh my god Lihat loh kekuatan Thor 100 Thor Ngeruarin listrik barengan ya Wah kakak selamat ya Oh my god Ayo Thor Masa kalah sama Saitama Ya ampun Wah bisnis saya meledak nih Jangan meledak dulu Bisi saya please Nah dari jauh kayak gitu bro Dari jauh kayak gitu bro Ada listrik Nah Aos rada jauhan Baru kelihatan lagi Rata tetap ya Pemenangnya adalah si Botak Thor pada berguguran Kasian bos Sampai gak jongkeng begini Wah buset Next Nah Berikutnya tank nih Ada kemungkinan Soalnya ada efek knockbangnya Jadi kalau kena pelurunya tank Bakalan mentah mungkin Ini bisa Menjatuhkan Si Saitama Dari map ini ya Oke kita lihat ya Oke ini bakalan nge-lag juga bos Lihat Udah nge-lag banget nih 100 Serbu Hajar Si Botak Waduh Langsung dihancur Oh my god Oh my god Apa yang terjadi Apa yang terjadi Saya tidak bisa melihat posisi Si Saitama dimana Yang pasti ntar Habur Atau mental Keluar map Atau masih ada di sekitar situ Ngacurin tank-tank yang ada di depannya tuh Oh my god Oke Ke arah jam satuan ya Ini kalau saya deketin Bro bakal nge-lag banget Soalnya efeknya makin jelas Nah kita lihat dulu di sebelah sini ya Berasa melihat kembang api guys Berasa melihat kembang api guys Gile Diratakan saja nampaknya 100 tank Oke masih ada sekitar 50% tank lagi bos Oke kayaknya dia pindah si Saitamanya Pindah ke arah jam 7 Ke kiri bawah What happen Ayanan bro Oke ini tinggal beberapa tank aja Soalnya mulai Berkurang lagnya Mulai berkurang Kita coba pause Kita lihat Ada dimana Gerangan Ada dimana sih Saitama Botak Dimana kalau botak Aduh tidak terlihat bos Entah di antara Itu kayaknya tanknya Wah itu Wah itu dia Saya melihat penampak Iya menang dong Saitamanya Baru mau saya pause Dia langsung menang ternyata Saya gak tau dia ada dimana Halo Muntun Tolong kasih tau saya Saitama dimana Wah Bener-bener daples ya Sudahlah ya Tuh akhir kejayaan Para tank Oh my god Sampai Terbang-terbang begini Next Oke bro ini harganya Udah yang tidak masuk akal ya Kita lihat dulu bro Ini 10 dulu aja ini Soalnya ini udah masuk Super Boxer Bukan yang KW-KW Gak jelas tuh Udah Unlimited Kita lihat saja Apakah Super Boxer Bisa mengalahkan 1 Taitama Oke ini 10 Oh my god Oh my god One punch kah Gila Satu Satu hit doang pak Jebret Iya satu hit doang Wih Gak kena bos Kalian bos Di jebret saja Oh my god One shot bro Ini udah di slow motion kok Tetap cepet ya Ya tuan Jebret Aduh gak kena itu Selamat Sebelah sini Dan satu lagi Satu lagi Oke itu dia bro ya Kekuatan Si botak 10 Super Boxer pun Tidak bisa menahannya ya Mungkin Harus 100 mungkin ya Mungkin 100 bisa deh Mungkin Ini harganya udah gak masuk akal bos Ini Super Boxer ya Bukan Boxer biasa Kita lihat bos Dek 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 Tapi ingat Hanya butuh satu pukulan doang Buat ngelain Super Boxer Oh my god Udah kayak ngeliat kunang-kunang saya Dari atas begini Gile boy Oh Oh my god Terbang semua guys Ini sekalian kepukul Terbang Terbang Aduh Oke 100 Super Boxer Ternyata tidak bisa bos Kita meremehkan kekuatan si Botak Oke Dark Pesan Akhirnya Atau Super Pesan dulu Super Pesan itu akhir-akhir Soalnya ini sama-sama mele ya Dark Pesannya mungkin Satu Dark Pesan Mungkin bisa ngalahin Kalau enggak si Super Kalau enggak Double medega ya Here we go Langsung saja disambar Oke Wah ketahan sama tangan Nanti bro Bisa nembus Biasanya udah ke grab Bakal dibanting ini Enggak bro Kasian Dark Pesan Oke kita kasih Napas deh Dark Pesannya Rada munduran Wah cepet bang Lihat loh tangannya Tangannya aja Yang mau megang Lepas loh bro Jadi pas mau dipegang ya Mau dipegang Sudah hilang Oke mungkin Emang enggak bisa Satu Dark Pesan ya Kita simpan dulu Dark Pesan ini Tidak mampu melawan Saitama bos Super Pesan mungkin bisa Ini sama-sama terbang ya Ayo Super Pesan Masa kalah Waduh kalah bro Super Pesan juga eh Saitamanya gila Galak banget bro Ditampar Apakah kebetulan doang gak Kita lihat Ganti posisi Ya mungkin bisa Dari sini Beneran Gayanya udah sama sih ya Gayanya udah sama Widih One Punch Man Bener-bener One Punch doang ya Kalau gitu kita double ya Super Pesan Dan Dark Pesan Dark Pesannya di belakang Super Pesannya duluan Here we go Waduh langsung mati Tuh bro tangannya Baru nyampe sini Si Saitamanya udah ada Di belakang Oh gak kena gak kena Bisa dibantung ya Banting Wah keburu digebugin sama si Saitama Dia nempel kayak perangkul guys Oh my god Gak bisa Oke Kalau gitu kita cari cara lain 10 Dark Pesan 10 ya Mungkin 10 bisa bos Saya yakin nih Let's go 10 Dark Pesan Tatatatatatatat Wuh Kemana hilangnya Ini Ini tuh deh Saitama bisa kalah Kalau keluar map Nah kayak dibanting Aduh Tapi dia langsung mukul duluan Ayo ayo Keluarkan dia ke mapas Oh my god Itu ada yang meledak-meledak Sampai sendok lho bro Tambahannya pedang Saitamanya disini lho Woy Kemana Saitama Oh lagi mencari lagi bos Dia mencari mangsa lagi Udah pada gak ada katanya Bana-dimana Entahlah Jangan-jangan saya botak Nah itu Wah ketemu mbak Menang mbak 10 Dark Pesan gak bisa ngelain Saitama ya Buset Ngeri banget dilihat bro Meriah Oke kalau gitu 10 Dark 10 Super Pesan Mungkin bisa bos Yang penting keluar map aja udah aman Oke ini Saitamanya ada disitu Ini karena nyebar bro ya Jadi kita hanya menunggu hasil saja Pemenangnya Saitama yang dulu ya Si Botak menang lagi Dan dia pun ada dimana Entah Itu siapa yang disada ya Entahlah bro dia dimana Di Botak Oh dia Lelah sekali saya hari ini katanya Ketemu orang yang super kuat Dark Pesannya deh 50 Mungkin emang harus Dark Pesan 50 deh Oh ini nge-lag saya lupa bos Ini komputer saya bakal meledak nih Kalau 50 aja udah berat Nah oke 50 ya Come on banting salah satu dari kalian Banting Saitama ke bawah tanah Hilang pasti mati dia Oh my god Ya bro Boom 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 Meledak dimana-mana Nah bener kan Hanya butuh ada yang kena aja Ada yang nge-grab Saitama Banting hilangkan ke bawah tanah Dijamin menang bos ya Akhirnya butuh 50 Dark Pesan ternyata Buat nangkap Saitama Tapi kalau satu-satu ya kalian tahu lah ya Nah sekarang pertanyaannya Kalau 100 eh 50 Super Pesan bisa nggak? Ya 50 ya Go Sarbo Mati Super Pesan Saya kira bakalan 50 kekuatan Mungkin Jepren mati Saitama tidak bos Ini apa lagi? Saitamanya mana? Oh ini nggak kelihatan aslinya bos Ah ini si botaknya Gila bos Wih Cakep banget ini boy Saitama Saitama Mungkin Super Pesan butuh 100 kali ya Soalnya nggak ada grab-grab Dia pure bener-bener strength dari melee ya Ukulan Bukan jarak jauh Atau banding-banding 100 let's go Oh Saitama masih Saya kira berhasil Ini sampai pak gujit begini boy Oh my god Oke bro jadi kita tahu ya Kalau satu lawan satu Saitama nggak ada bisa menandingi Cuman tadi yang bisa mengalahkan hanya 2 Kalau di atas 50 ya Yaitu si Dark Pesan Sama karena Dark Pesan dia ngebanting keluar map Sama Faro juga sama ya Bikin bertukuk lutut Gravitasinya neken ke bawah Hilang juga ke bawah map Jadi cuman 2 itu Tapi syaratnya Faro nya butuh 100 Dark Pesan nya butuh 50 Jadi buat kalian yang punya ide lagi Kira-kira Mau apa lawan apa Langsung aja komen di bawah Nice MCCC Ones